Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Bincang Sehat Bersama saya Dr. Esti Dari Inspektorat Jenderal Kemendikbut Ristek Bincang Sehat ini Akan membahas Masalah-masalah Fakta, isu-isu menarik Di dunia kesehatan Di episode pertama ini Kita akan kedatangan seorang narasumber Yang cantik Tidak kalah cantik dari saya Yaitu Dr. Webi Hai Dr. Webi Bernika ini adalah Salah satu dokter di Klinik Inspektorat Jenderal Kemendikbut Ristek Jadi, sahabat Ijen Kalau mau bertemu Dr. Webi, bertemu Dr. Esti Bisa ke Klinik Inspektorat Jenderal Kemendikbut Ristek Apa kabar Dr. Webi? Halo dok Sehat ya dok ya Stay healthy, stay glowing dok Itu yang paling penting sih dok sekarang ya Betul dok Di masa covid kayak gini Harus tetap sehat, harus tetap happy Tetap glowing, jangan lupa ya dok Betul, sebagai cewek penting gitu dok Betul, oke Di episode bincang sehat kali ini Kita ngerasa terhormat banget Dr. Webi bisa gabung Untuk ngobrolin Seputar masalah kesehatan Apa dok yang mau kita bahas Di episode kita pertama ini? Oke Sebenernya Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya dok ya Halo Halo Teman-teman semuanya Sahabat Ijen Saya dengan Dr. Webi Saya sebagai dokter umum Di klinik Ijen Bersama dengan Dr. Resti Di sini kita nanti akan Bincang-bincang santai ya dok ya Santai aja dok Kita akan membahas Yang lagi hangat dok Yang pasti apa nih Yang lagi hangat Udah pasti ketebak sih Kalau Yang lagi hangat ya Yang lagi hangat Kita akan membahas Tentang seputar covid Mungkin tidak Tentang covid ya dok ya Iya Kita fokusnya ke vaksin dok Karena yang Paling baru nih Masalah vaksin Anak Anak ya dok ya Baik berarti Kita akan membahas Di episode pertama ini Tentang vaksin untuk anak Anak untuk usia 6 Sampai dengan 11 ya dok ya Betul dok Oke Gini dok Di covid ini kan Waktu awal-awal itu kan Kita masih ribut nyari obat ya dok ya Betul Di awal-awal covid itu kita mau cari Apa sih penyebabnya Kemudian apa sih obatnya gitu Tapi Seiring berkembangnya waktu Kan udah mulai tuh Udah keluar Vaksin-vaksin Yang tadinya untuk dewasa Dan sekarang juga keluar Buat anak gitu Sebenernya Selain obat Dalam covid itu dok Seberapa perlu sih dok Sebenernya vaksin covid itu Jadi gini Sebenernya Vaksin covid Atau imunisasi itu Seperti imunisasi pada umumnya Atau vaksin pada umumnya sih dok Mungkin Yang sudah ibu-ibu Itu amat sangat Familiar sekali ya Dengan kata-kata vaksin ya Itu kurang lebih sama Jadi vaksin itu Tujuannya tuh Memasukkan antigen Kedalam tubuh kita Supaya terbentuknya Antibody atau imun Oke Nah sebenernya Secara alami Tubuh kita itu sudah Sudah punya Sudah punya gitu dok Jadi secara alami Kita sudah memiliki itu Cuma nih Namanya covid ya Dia tuh kan virus yang pintar banget Betul Baru dan pintar banget ya dok Benar-benar dok Dia tuh setiap saat Replika Selalu menimbulkan gejala baru Terus bermutasi Dan lain sebagainya Sehingga Gak bisa nih tubuh kita itu Beradaptasi atau melawan Lebih cepat daripada virus itu Berarti kayak balap-balapan ya dok ya Antibody kita Dan respon tubuh kita Sama si virusnya gitu ya Oke Makanya nih Selain dengan Kita melakukan prokes nih dok Yang pasti Yang 5M itu ya dok ya Kita Pemerintah dan Tidak hanya pemerintah Indonesia Lebih tepatnya Seluruh dunia Dari WHO Itu menyenangkan untuk Melakukan vaksinasi Karena vaksinasi tuh Terbukti lebih efektif Dibanding Hanya melaksanakan prokes aja Oke Berarti prokes juga penting Berarti Vaksin juga penting ya dok ya Untuk Double barrier ya Menyempurnakan 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 Usaha kita untuk Mengakhiri pandemi lah dok Oke 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 Terus dok Ini kan Fokusnya kita ngomongin ke anak ya dok ya Usia 6 sampai 11 tahun Saya sebagai orang tua Juga pasti banyak sahabat izin Di luar sana Yang merasa khawatir gitu Ini kan covid Penyakitnya baru ya dok ya Vaksinnya juga baru Sebenernya aman gak sih dok Si vaksin covid ini Untuk anak-anak kita Nah Sebetulnya dok Mau vaksin anak Dewasa Ataupun lansia Yang sudah diberikan itu Sebenernya kurang lebih sama dok Pasti aman Karena sebelum vaksin itu Diberikan ke masyarakat Vaksin itu melalui uji klinis dulu dok Oke Uji klinisnya itu pun Melalui beberapa fase Pasti ya Beberapa tahap Beberapa tahap Oke Jadi misalkan nih Sebagai gambarannya aja Ini gini dok Jadi ketika Negara-negara lain Negara-negara Yang maju itu Memproduksi vaksin tuh Nah Kita Indonesia itu Juga melakukan uji klinis sendiri dok Oh oke Jadi kita hanya Bukan hanya terima jadi Penelitian kita dok ya Kita Dalam negeri pun Kita menguji lagi ya Betul Jadi dalam negeri Kita juga harus Melakukan uji klinis Dari produsen-produsen itu Yang sudah ada di luar negeri itu dok Nah kita itu Istilahnya Memang kita menerima barangnya Kita tidak memproduksi sendiri Tapi kita melakukan uji klinis Nah Uji klinis itu Dilakukan oleh Bepom dok Jadi nanti Bepom itu Yang akan mengeluarkan statement Ataupun Kewenangan ya dok ya Apakah Yang pertama Apakah vaksin itu aman Atau Dan memberikan perlindungan Nah itu poin-poin yang paling penting Apakah vaksin ini Boleh digunakan Untuk Masyarakat luas dok Jadi sudah cukup aman Sebenarnya Sahabat Ijen ya Karena udah bisa dibilang Dua kali pengujian Betul Di tempat produksinya Dia sudah diuji Pada saat kita Juga sudah diuji klinis Kurang lebih seperti itu Jadi Sahabat Ijen yang punya Anak-anak di rumah Tidak perlu khawatir ya dok ya Udah gak perlu banyak pertimbangan ya dok ya Kecuali comorbid mungkin ya Iya Harus segera divaksin Oke itu Dari segi keamanannya Terus dok Kalau dipikir-pikir Covid ini kan dari 2019 ya dok ya Betul dok Kenapa baru sekarang ya dok ya Untuk yang anak gitu ya Untuk anak-anak itu gitu Karena kan udah Udah hampir jalan Dua tahun lebih gitu ya Udah pasti banyak Kenapa baru sekarang gitu ya Kenapa baru sekarang gitu ya dok ya Iya Jadi sebenarnya Kalau misalkan kita Bertanya-tanya seperti itu Wajar banget ya dok ya Apalagi orang-orang Istilahnya Yang memiliki anak Padahal anak-anak kan Yang rentah Kelompok yang rentah juga Salah satu kelompok rentan juga Tapi kenapa kok Enggak diprioritaskan Seperti yang sudah-sudah Jadi Pemilihan kelompok Untuk Vaksinasi itu Berdasarkan Burden of disease-nya dok Burden of disease itu Juga Ini ya istilahnya Tidak hanya asal Oh ini lansia dulu Oh ini gitu Jadi Burden of disease itu Berdasarkan dari kelompok mana Yang paling sering Terkena covid Dan gejalannya paling berat Dok Nah Setelah dikaji Kan pasti ada data-data Yang salit ya dok ya Enggak hanya Satu dua negara Kira-kira ya Banyak kira-kira Ternyata kelompok yang paling sering itu Kelompok yang paling banyak ya dok ya Kelompok yang paling banyak Menyebabkan mortalitas Morbiditas yang tinggi Adalah kelompok lansia dok Oh jadi yang banyak menyebabkan Banyak menyebabkan kematian Atau kesakitan berat itu Pada lansia Pada lansia Betul dok Oleh karena itu Pada saat pertama kali vaksin Dikeluarkan dok Yang diprioritaskan adalah lansia Lansia oke Ketika vaksin diberikan kepada lansia Dan dievaluasi Hingga dosis satu Dosis dua Efektivitasnya itu gimana sih Apakah memberikan keamanan Yang pasti Dan memberikan perlindungan Setelah misalkan terbukti nih dok Baru kelompok usia di bawahnya Oke termasuk Diberikan Anak-anak ini Betul Jadi mulai istilahnya Tahapannya ya dok ya Pada saat awal-awal kan lansia tuh Terus habis itu usia produktif Terus berjalan lagi Lebih bawah lagi Ibu hamil Ibu menyusui Terus remaja Yang kemarin 12 sampai 17 tahun ya dok ya Yang Dan yang paling update ini Yang anak-anak 6 sampai 11 tahun Berarti bisa dibilang Sebenernya covid ini Di awal tuh jarang Pada anak-anak gitu ya Tapi tetap mereka Menjadi kelompok yang rentan Jadi Tetap harus dipikirkan Untuk vaksin Betul dok Oke oke Vaksinnya yang dipakai apa ya dok ya Untuk anak umur 6 sampai 11 tahun itu Dipakai apa vaksinnya Sama dok Dengan vaksin yang dewasa Maupun lansia Itu pakai Sinovac dok Dengan dosis yang sama 0,5 mili juga Sejauh ini masih Sinovac berarti ya Oh iya betul-betul Penelitiannya tuh Masih dengan Sinovac dok Oh iya Beneran tadi dokter Weby Juga udah bilang bahwa Vaksin tuh Bukan cuma Efektivitasnya Tapi keamanannya juga diuji ya Nomor satu itu dok Masih Sinovac Yang bisa digunakan untuk Anak-anak Anak-anak 6 sampai 11 tahun Betul Oke oke Terus dok Kalau nih ibu-ibu Atau orang tua di luar sana Wah Emang anak saya Butuh nih untuk divaksin Mau nih anak saya divaksin Syaratnya apa dok Untuk seorang anak Bisa divaksin Untuk bisa dapet vaksin Oke Kurang lebih sama ya dok ya Sama-sama dengan yang dewasa ya dok ya Iya sama seperti sebelum sebelumnya Sama seperti lansia Dewasa Ibu hamil menyusui Bahkan yang terakhir remaja itu Kurang lebih sama Sebelum vaksin kan Kita sudah Familiar ya dok ya Kita sebagai tenaga medis Familiar sekali dengan Post-post vaksin itu kan ya dok ya Meja-meja vaksin itu Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah Mengantarkan anak-anaknya Atau keluarganya vaksin itu kan Pertama kali setelah pendataan Itu ya dok ya Konfirmasi yang Identitas dan lain sebagainya Itu kan kita Dilakukan screening 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 itu Amat sangat penting Tidak boleh dilewatkan ya dok ya Tidak boleh langsung datang Daftar langsung suntik Minta suntik Tidak bisa ya dok ya Harus screening dulu ya Tidak bisa banget itu Oke 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 Istilahnya Tidak boleh dilewatin sama sekali Karena itu amat sangat Mendasar ya Mengenai kesehatan Jadi sebenarnya sih Kalau dari syarat itu Yang pertama harus Lolo screening dulu ya dok ya Karena dari screening itu Banyak sekali poin-poin Yang ditanyakan oleh Tenaga medis Kira-kira dok Yang di poin-poin screening itu Yang penting itu apa? Yang jadi Apa ya Pengingat atau Supaya sahabat izin Juga bisa nih di rumah Oh kira-kira anak saya Ada penyakit ini enggak Ada syarat yang enggak boleh enggak Kira-kira syaratnya apa aja dok? Secara garis besar itu Yang paling penting Yang pertama adalah Sehat dok Sehat pada saat Datang ke tempat vaksin ya Sehat itu berarti Enggak ada gejala Apa-apa sama sekali Oke tidak ada keluhan berarti ya Betul Mulai dari batuk Pilek Demam Menyeri kepala Itu istilahnya Keluhannya secara subjektif ya dok ya Terus abis itu misalkan Apabila ada comorbid nih dok Kadang-kadang kan Ibu-ibu Atau Keluarganya Merasa kayak Aduh comorbid Ntar gimana nih Anak aku divaksin Takutnya ada kipi Kayak gitu kan dok Sebenarnya kalau misalkan ada comorbid pun Tidak masalah dok Selama comorbidnya itu terkontrol Terkontrol tuh gimana sih gitu ya Maksudnya misalkan nih Contoh kasusnya Apabila anak ibu ada asma Boleh vaksin Apabila pada saat Datang ke tempat vaksin Itu tidak Kambuh asmanya Atau asmanya terkontrol Dengan obat Jadi ada obat rutin Yang diberikan Dari dokter anak yang merawat Atau Apabila Ibu merasa Kurang yakin ya dok ya Kita sebagai ibu-ibu Kadang-kadang kurang yakin Kadang gak tau nih Selama ini sih gak ada keluhan Tapi gimana Kayaknya gimana ya Ragu gitu Sebaiknya itu Kita konsultasikan ke dokter anak Yang merawat aja dok Itu lebih Lebih bagus lagi Apabila ada comorbid ya dok ya Tapi kalau misalkan gak ada comorbid Gak masalah Oke yang penting berarti Sehat pada saat Datang ke pos vaksin Itu tidak ada keluhan apapun Ya dok ya Tidak ada demam Batuk film Pokoknya gak ada keluhan apapun Anaknya sehat ya Kemudian kalau memang Merasa ragu Atau Orang tua mengetahui Ada comorbid Atau penyakit Penyakit penyerta Gitu ya Lebih baik konsul ke Dokter anak Bagi yang merawat ya dok Oke Oh itu dok Kalau pentingnya lagi Dihindari pada Anak-anak yang sedang Mengkonsumsi obat-obatan Yang imunosupresan Oke Atau yang menekan imunitas Oh jadi untuk anak-anak yang Berarti Berarti dia mungkin Udah ada base Ada dasarnya Penyakit tertentu Betul Kemudian dia harus mengkonsumsi Obat penekan imun Iya Biasanya kalau misalkan pada Kayak kasus contohnya nih Pada kasus-kasus yang Berat seperti Kanker Itu kan Pakai ini ya dok ya Apa tuh namanya Steroid Steroid Ataupun Rewide kemoterapi Gitu Itu memang harus Dikonsultasikan Lebih dulu sih Lebih baik Oke Kalau misalkan Sudah selesai Dan ingin vaksin Boleh dikonsultasikan Tapi kalau pada saat Ini sedang kemo Lebih baik Ditunda dulu Oh kalau pada saat Waktunya vaksin Anak tersebut Sedang menjalani kemo On the way kemo Depending dulu gitu ya Betul Oke Mungkin lebih Nyaman kalau misalnya Maman kita butuh konsul Ke dokter spesialis Kita minta surat ya dok ya Iya Itu lebih Untuk dibawa Ke pos vaksin gitu ya Untuk Membuat Pelaksanaan vaksin itu Lebih aman Nyaman juga Untuk Kedua belahnya Karena kan sebenarnya Kalau vaksin ini kan Harus kondisi yang Fit sekali ya dok ya Harus sehat Itu notenya ya Mungkin Buat sahabat izen Kalau memang Anak-anaknya punya Comorbid ya dok ya Datang ke dokter spesialis Jangan cuma kontrol Jangan cuma bayi lisan Kalau bisa minta surat ya Surat keterangan Yang menyatakan bahwa Putra-putrinya memang Sudah layak Atau boleh untuk Divaksin gitu ya dok ya Betul Betul Terus oh iya dok Kan selama dua tahun ini Pasti ada anak-anak Yang udah Pernah kena covid Duluan ya dok ya Itu boleh Divaksin Jadi gini Kalau misalkan Sebelumnya ada Riwayat Kena covid dong Itu Paling tidak Tiga bulan Tiga bulan Dari Dari awal terjangkit Kena Untuk vaksin yang Dosis pertamanya ya Jadi Dikasih Jedalah islahnya Tiga bulan Karena Terbukti dari Terjangkitnya Covid pun itu Sebenarnya juga Membentuk antibody Secara Cara alami ya Kan ya dok ya Dengan dia terinfeksi Dia sebenarnya Sudah membentuk Antibody Tidak covid ya Tapi tetap Butuh untuk Divaksin lagi ya Betul Betul Berarti jaraknya Tiga bulan Dari dia terdiagnosa Berarti ya dok ya Dari dia Terdiagnosa covid Baru dia bisa Untuk menerima vaksin Oke Terus gini dok Anak-anak 6 sampai 11 tahun Berarti kan Usia sekolah ya dok ya Betul Usia SD ya Nah itu kan Biasanya di SD tuh Suka ada Vaksin-vaksin Program bias Program pemerintah Vaksin-vaksin dasar Yang diberikan oleh pemerintah Sama anak-anak sekolah Itu kalau misalnya Kayak gitu Mana yang harus Dulu kan dok Mana vaksin Covid dulu Atau yang Program bias dulu Sebetulnya Kalau dari Ini sering sekali ya dok Kita Sebagai tenaga medis Ketika Ada Istilahnya Program vaksin nih Apalagi menyangkut Anak-anak itu kan Amat sangat overlap Dengan program pemerintah Yang Mana banyak Iya contohnya yang bias ini Salah satunya ya dok ya Nah itu Kita kembalikan lagi Ke Pemda Setempat Atau Pemprov setempat Untuk memberikan Kebijakannya dok Karena Kondisi tiap daerah itu Pasti berbeda kan dok Betul Emang pada saat ini Seluruh dunia Mengalami pandemi Covid Tapi pada daerah-daerah Tentu itu Ada beberapa Kondisi yang berbeda dok Contohnya Ada yang sedang Mengalami misalkan KLB Difteri Wabah Apa yang lainnya Gitu dok Oke Biasanya Untuk penentuan Vaksinnya ini Didahulukan yang mana Itu sesuai dengan Daerah-daerah tersebut Oke berarti Kebijakan setiap daerah Pasti akan Bisa berbeda berarti dok Tergantung kondisi Kesehatan di Daerahnya masing-masing Betul Tapi kalau misalnya Kondisinya aman Berarti Didahulukan yang Pandemi dulu Yang covid dulu Berarti ya Baru dia yang bias Iya Oke Kecuali KLB ya dok Betul Misalkan pun dok Vaksinnya itu lagi Berbarengan dengan Misalkan Waktunya booster nih Misalkan booster Vaksin-vaksin yang lain Seperti influenza Atau dan lain sebagainya Gimana tuh dok Gimana tuh dok Nah itu pun juga Biasanya tetap didahulukan Dengan vaksin yang covid Karena kan yang lain Sifatnya booster ya dok Berarti kan sudah ada Riwayat pemberian Vaksin yang sebelumnya Sedangkan covid kan Baru dosis pertama Dan pada masa pandemi Pula jadi didahulukan covid Setelah itu diberi jeda Baru Boleh vaksin yang lain Yang sesuai dengan Jadwal IDAI Oke 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 Terus tadi dokter Weby udah bilang Kalau vaksin ini aman Karena udah uji klinis Gitu ya dok ya Betul betul Tapi tetap aja Ada ketakutan orang tua Terhadap Efek samping Atau istilahnya Kejadian ikutan Pasca imunisasi ya dok ya Betul Kipi Nah itu Apa sih dok Yang harus dilakukan Orang tua Kalau Anaknya sudah divaksin Waktu vaksin Kondisinya sehat Tapi kok masih terjadi kipi Oh gitu ya Itu harus Harus gimana sih dok Apa gitu ya Jadi setelah tadi dok Pada saat kita Datang ke tempat vaksin Itu kan ada beberapa Meja tuh ya dok ya Paling akhir itu kan Meja observasi kan dok Nah itu Biasanya di Meja observasi itu Kipi pun itu bisa muncul Di situ Jadi kipi itu dibagi Istilahnya reaksi yang cepat Yang ringan Sampai reaksi yang berat Oke Nah ketika misalkan Kipi itu muncul Berarti emang Respon tubuh Jadi kipi itu merupakan Respon tubuh yang Amat sangat alaminya Karena kan kita Memasukkan Antigen itu tadi ya dok ya Istilahnya benda asing Virus ataupun bakteri Yang dilemahkan Ataupun dimatikan tuh kan Definisi vaksin itu tadi kan Nah ketika kipi itu muncul Itu merupakan sebenarnya Lebih ke kayak reaksi tubuh Gitu kan Jadi bisa mulai dari Yang ringan Hanya cuman ngeri kepala Terus abis itu demam Terus abis itu mulai Yang dari berat itu Bisa sampai reaksi alergi Meskipun sebelumnya Pasti udah ditanya ya Ada reaksi alergi atau enggak ya Iya pada saat screening tadi ya dok ya Cuman kan pada saat Penyuntikan kan Ini pertama kali gitu kan Bisa jadi Ini reaksinya baru muncul Pertama kali ini kan dok Jadi yang paling berat Bisa reaksi alergi Yang bengkak-bengkak sesak Itu bisa muncul Nah itu gunanya Meja observasi itu dok Ketika munculnya di tempat Pasti tenaga medis akan memberikan penanganan Yang sesuai dengan Keluhannya Tapi apabila Keluhannya baru muncul di rumah Biasanya ibu-ibu bisa Langsung membawakan ke Vaskets yang Dekat aja gitu Oke jadi Atau juga bisa Biasanya Biasanya yang paling sering itu Gejala-gejala ringan itu pun Juga bisa Berkurang dengan sendirinya dok Tanpa obat gitu Seperti kayak nyeri kepala Itu kan amat sangat Sebenernya kipi itu juga Pada anak-anak bisa terjadi Bisa bisa Itulah makanya Butuh yang namanya Observasi Betul dok Baik pada saat Di tempat vaksin gitu ya Ataupun waktu di rumah Di rumah Oke berarti juga notes ya Buat sahabat ijen Pastikan bahwa setelah suntik Di lokasi penyuntikan itu Anak-anak sudah Apa Di observasi ya dok ya Betul betul 15-30 menit tuh Gak salah ya Sama dengan dewasa ya 15-30 menit Di observasi Untuk memastikan Tidak ada reaksi alergi cepat gitu ya dok ya Karena pada anak-anak juga bisa terjadi ya Betul Tapi dok sebetulnya Yang ini sedikit Apa ya Kabar baik ya Untuk vaksin pada anak-anak ini Sebenernya dari data yang dilaporkan Justru kipinya tuh malah lebih rendah dok Dibandingkan dengan dewasa? Iya Jadi justru ibu-ibu Lebih tenang ya Sahabat ijen lebih tenang nih Saya untuk buah anak saya Iya betul Ternyata kipinya kecil pada anak-anak Betul Dari data yang ada ya dok Yang dari data yang ada Itu menunjukkan bahwa kipinya tuh lebih rendah Dibanding orang yang dewasa Maupun yang lansia Tapi gak boleh lengah Ketika misalkan kipi tuh muncul di rumah Harus dengan cepat dibawa ke Vaskes yang terdekat Atau dibawa ke rumah sakit Oke Walaupun kipinya kecil Tetap harus waspada ya dok Betul Kalau ada gejala Setelah vaksin Segera bawa ke Fasilitas kesehatan terdekat Betul Bagi kipus ke semas Ataupun rumah sakit Betul Oke dan biasanya Di tempat vaksin Biasanya kan ditulis ya dok ya Di adisi vaksin di lapangan Kalau ada Mungkin bisa ada disitu ya dok ya Betul Betul Selanjutnya Bawa ke vaskes Atau vakses kesehatan Terdekat Gitu ya Gak usah panik dulu Bener ya dok Betul Karena Semua gejalanya ringan sih Pertama gak panik dok Kedua Diobservasi Ini gejalanya seberat apa sih Mungkin kalau yang Nyari kepala itu kan Kadang dibawa Ya Istirahat dulu Apakah tadi itu Ada perubahan Cuaca Atau dan lain sebagainya Ketika berat Ya langsung gak boleh ditunda Gitu Nah Kipi tuh bisa dicegah gak sih dok Maksudnya Tadi kan bisa demam Bisa sakit kepala Gitu ya Itu bisa gak sih Kalau Anak-anak tuh dikasih obat dulu mungkin Atau dikasih vitamin dulu mungkin Supaya gak kipi Gak sampai kipi gitu ya Kan kita takut banget gitu ya dok ya Boleh gak sih Misalnya Biar gak demam Kita kasih parasetamol dulu Sebelum pasir Sebelum suntik gitu ya Sebenarnya kalau misalkan Yang sudah saya ceritain tadi ya Sebetulnya kalau kipi itu adalah Reaksi alaminya tubuh kan ya dok ya Istilahnya respon tubuh terhadap Antigen yang masuk tadi itu Istilahnya kayak benda asing gitu loh Pasti kan tubuh kita sedikit Bereaksi Karena smart sebenarnya Iya betul Betul Nah Untuk pemberian obat sebenarnya tidak perlu dok Tidak bisa sebagai preventif ya Tidak bisa mencegah berarti ya Dan tidak disarankan Apabila misalkan ibu-ibu di rumah Ingin ber Apa istilahnya jaga-jaga aja Ada obat Contohnya misalkan obat-obatan Yang mudah dijangkau Seperti parasetamol itu boleh sekali Tapi itu sifatnya hanya untuk Jika ada keluhan aja Tapi ketika kipi itu tidak muncul Gak boleh itu sebelum Vaksin diminumin dulu Janganlah pusing Anak saya Saya kasih parasetamol dulu Sebenarnya kan sama Sama seperti keluhan-keluhan yang lain Kan kita juga gak pernah kan dok Tiba-tiba bangun pagi Minum parasetamol Biar ntar siang gak pusing gitu kan Kurang lebih seperti itu kan dok Iya bener-bener Berarti kalau ada keluhan Baru kita atasin Sesuai indikasi Oke 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 Mudah-mudahan sih bisa cepat Sampai cakupannya dok ya Iya Supaya anak-anak bisa cepat sekolah Betul Biar outputnya itu apa sih Heart immunity ya dok ya Heart immunity itu juga Iya itu tujuan Tujuan akhirnya kan Betul Goals Goalsnya di dunia itu Heart immunity Apa sih dok sebenarnya heart immunity Nah heart immunity ini gak kalah happening lagi dibanding kata-kata kipi Jadi heart immunity itu kekebalan kelompok dok Oke Nah ketika Orang-orang di sekitar kita Misalkan kita Orang-orang di sekitar kita ini semua sudah Tervaksin Istilahnya Nanti si virus ini Bakal sulit gitu loh Mau pindah-pindah kemana lagi Karena semua orang sudah punya antibody yang baik gitu kan Jadi ketika Ada virus covid masuk ke satu individu Misalkan individu ini Sudah vaksin ataupun belum Dia sulit Lebih sulit menularkan Ke individu yang lain Karena individu yang di sekitarnya Atau pada kelompok itu sudah tervaksin Dan sudah memiliki antibody Jadi tujuannya itu sih Heart immunity Seperti apa ya dok ya Kayak kita tuh punya Tameng gitu loh Barier yang cukup Punya tameng Punya barier Tapi Bareng-bareng Bareng-bareng Dibanding kayak cuman sendiri kan Berarti saya kebayang Biar virusnya tuh Nggak punya rumah baru Betul 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 Karena kan dia kan gitu Kalau udah nggak nyaman di satu rumah Dia kan pindah lagi Loncat-loncat gitu kan dok ya Caranya biar kita Rumah baru Dia kan berada di kita Kan punya tameng semua kan dok kita Jadi Dia nggak bisa masuk-masuk Ke sembarang rumah Memutus rantai Si covid-19 ini Ya mudah-mudahan ini cepat tercapai ya dok Jadi anak-anak bisa sekolah lagi Nah Kalau udah vaksin Aman gak dok Buat anak-anak Kembali sekolah Nah itu dok Jadi sebenarnya Kalau kembali ke sekolah itu Ada beberapa Ada beberapa pertimbangan ya pasti ya Tadi yang kembali lagi sedikit ke Heart immunity tuh Nah Heart immunity tuh sebenarnya Tiap penyakit itu beda dok Jadi nggak Nggak semua penyakit Ketika mencapai 80% 70% dari jumlah penduduk itu Langsung terbentuk Heart immunity-nya Nah dari Beberapa metode penelitian Penghitungan penelitian itu Dari covid ini Jika 70% ya dok ya Dari jumlah penduduk Indonesia Sudah tervaksin Dosis kedua Itu baru terbentuk Heart immunity-nya itu dok Jadi baru Ini cukup PR ya dok ya Untuk kita semua Jadi karena Karena itu cukup besar sekali Jumlahnya harus dosis kedua Dan jumlahnya pun 70% dari jumlah penduduk Indonesia Itu baru terbentuk Heart immunity Jadi istilahnya Tamengnya tuh harus banyak banget Baru terbentuk Heart immunity Gitu Nah tadi untuk Menyinggung sedikit Yang tadi Apa Udah aman belum sih Iya Anak-anak sekolah Udah vaksin Aman gak sih Aman gak sih Kita tuh udah kembali sekolah Soalnya kan sekarang Belum terbentuk ya Heart immunity-nya ya dok ya Anak-anak sekolah di rumah itu Luar biasa Yang sekolah bukan cuma anaknya Tapi ayahnya Tapi ibunya Nah betul ya Yang stress bukan anaknya doang Tapi ayahnya Ibu Iya betul Betul dok Itu jadi Pasti pengen banget Muncul masalah baru gitu ya dok ya Soal lah Jadi Kita bertanya tadi Oh udah Udah vaksin nih Udah aman belum ya Masuk sekolah gitu Mungkin bukan cuma dari Anak-anaknya ya Mungkin dari Sisi stakeholder Sekolah Dinas kesehatan Semua udah harus Menyiapkan juga ya dok ya Betul Betul Sarana yang mempunuhi ya Istilahnya dok ya Sarana yang prasaranya juga Udah harus gitu Katanya juga harus gurunya Ketugasnya juga udah Harus vaksin ya dok ya Iya betul Kalau gak sekolah lagi ya Menurut ini ya dok ya Yang Pemberitahuan yang terakhir nih dok Menurut SKB 4 Menteri Sejak Januari Tahun 2022 ini Jadi PTM itu Dicanengkan lagi dok Jadi pertemuan tatap muka langsung Itu diwajibkan Diwajibkan itu dalam arti Tapi ada kriteriannya dok Nah itu kriteriannya itu yang Harus ditekankan ya dok ya Jadi gak Gak asal PTM gitu Gak asal main buka aja Gak ada Kalau udah vaksin buka Sekolah gitu Iya Betul Jadi ada syaratnya Betul Kurang lebih ada kriteriannya Ada mulai dari yang Ini garis besarnya aja ya Karena banyak sekali kriteriannya Ada yang Cakupan vaksin Kedua langsiannya itu berapa Terus pendidiknya itu berapa Nah itu Menentukan PTMnya itu dok Berarti Betul Betul Selain emang prokes ya dok Prokes tuh Aduh Itu obat pertama itu kayaknya dok ya Itu sih gak ada Iya Meskipun udah vaksin Tetep prokes Protokol vaksin Apa Pengobatan covid Itu sering banget berubah Tapi kalau prokes tuh Gak ada Gak ada Dari awal Dari awal Masker cuci tangan Itu ya dok ya Betul Betul Oke Begitu sahabat Ijen Udah banyak banget Yang kita obrolin sama dokter Weby tadi ya Kita udah obrolin banyak Seputar Vaksin covid Untuk anak-anak Mudah-mudahan Info yang udah kita obrolin Info yang udah diberikan oleh dokter Weby Itu bermanfaat Buat sahabat Ijen Supaya bisa Bawa anak-anaknya untuk segera vaksin Supaya kita bisa cepat sekolah lagi Gitu Oke Cukup dulu Untuk bincang sehat Episode pertama kita kali ini Ada kata-kata Buat sahabat Ijen Kesehatan itu Antara kamu Dan badan kamu Untuk kamu Yang mengabaikan Masalah kesehatan hari ini Itu akan jadi masalah Buat kamu di masa depan Bincang sehat Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya